Putra sulung pasangan selebriti Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad dapat kesempatan bertemu langsung pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Interaksi antara Rafathar dan Sintayong pun menjadi pusat perhatian. Sintayong berkunjung ke rumah Rafi Ahmad dan Nagita Slavina di kawasan Andara pada Minggu 15 September 2024 lalu. Kehadiran Sintayong ke rumah Rafi Ahmad merupakan projek kolaborasi dari kedua belah pihak dalam rangka berkolaborasi proyek amal dengan Rans Entertainment. Di balik projek tersebut, kehadiran Sintayong tentu saja membuat Rafathar bahagia. Tak seorang diri, Sintayong datang bersama dengan beberapa rekan. Dari narasi yang diungkap oleh Rafi Ahmad, mereka berbincang sambil makan tengah malam. Mengingat kakak dari Rayangsa ini juga merupakan salah satu fan setia Timnas Indonesia, bahkan Rafathar diketahui hampir selalu hadir langsung memberikan Timnas Indonesia dukungan ketika berlagam meski tanpa didampingi kedua orang tuanya. Nyatanya, kehadiran Sintayong ke rumah Andara tak hanya membuat Rafi Ahmad senang. Putra sulungnya, Rafathar pun terlihat memberikan sambutan hangat kepada pelantih Timnas tercinta. Bahkan kakak Rayangsa itu terlihat memakai jersi Timnas Indonesia warna putih pemberian STI. Dia juga mendapatkan tanda tangan dari sang juru taklit di bagian belakang jersi. Rafi Ahmad menyebut, kalau putranya memang mengidolakan Timnas Indonesia dan Sintayong. Hampir setiap pertandingan Timnas di Jakarta, Rafathar tak kelewatan untuk menonton. Thank you, George Sintayong, Indonesian harus. Rafathar ngefans senang dia, kata Rafi. Rafathar juga disebut ikut berbincang dengan STI dan menunjukkan keinginannya untuk menjadi pesepak bola. Momen Rafathar bertemu dengan Sintayong sontat, menuai perhatian, netizen ramai menyeruti ekspresi bocah berusia 11 tahun itu yang dianggap tak biasa saat menyambut STI. A, Rafathar semelingah banget, tulis netizen. Rafathar baru kali ini mau ikut meeting sama papa mamanya, mau senyum dan foto-foto, hello ke sohapi, sahut yang lain. Kalau begini Rafathar full senyum, kata netizen. Ekspresi A, Rafathar kelihatan bahagia banget ketemu coa CSTI, ungkap seorang netizen. Seperti diketahui, Rafi Ahmad sempat dialog menjadi makelar jabatan, setelah diduga ikut caw-caw untuk pilkada tahun 2024. Komedian Sule mengaku dirinya sempat ditawari Rafi Ahmad untuk maju calon wakil wali kota Bekasi, tapi memilih untuk menolaknya. Sedangkan Irwan Shah disebut pernah ditawari Rafi menjadi calon wali kota Tangsel berpasangan dengan Marshal Widianto, Rafi Ahmad pun membantah tudingan yang menyebutnya sebagai makelar jabatan. Mana ada makelar jabatan, dulu ada-ada ajar.